Halo Indosport, kembali untuk kali kedua, 5 pemain yang putuskan rujuk dengan Persib, diantaranya Acam Jufrianto. Terdapat 4 pemain yang memutuskan rujuk kembali dengan Persib Bandung setelah sebelumnya sempat berpisah. Para pemain ini kembali bergabung dengan Persib saat masa bursa transfer di awal atau pertengahan kompetisi. Nama Persib Bandung memang begitu besar di Indonesia, karena telah berdiri sejak 1933 silam. Persib juga termasuk yang menginisiasi berdirinya PSSI. Banyak pemain yang datang dan pergi di Persib, akan tetapi nama mereka bakal tetap abadi dalam catatan sejarah klub maupun supporter. Bahkan tak jarang para pemain ini usai hengkang tiba-tiba saja memilih balikan lagi ke Persib. Mungkin mereka merasa nyaman akan berbagai faktor di Persib. Memang banyak yang pergi dan pulang ke Persib. Akan tetapi 4 pemain ini masih tetap bermain untuk Persib hingga saat ini. Nomor 1. Supardi Nasir Kapten Persib, Supardi Nasir saat pertandingan Piala Presiden 2019 menghadapi Persebaya Surabaya, tanggal 7 Maret tahun 2019. Bekanan Supardi Nasir ternyata sudah membela Persib Bandung sejak 2012 lalu. Ia pun mampu membawa Persib meraih banyak gelar juara. Akan tetapi pada 2016 lalu ia memilih hijrah ke Sriwijaya FC. Namun di 2017, Supardi kembali pulang ke Persib dan kini menjadi kapten. Nomor 2. Deddy Kusnandar Gelandang Persib Bandung Deddy Kusnandar Selanjutnya ada Gelandang Deddy Kusnandar yang merupakan pemain jebolan Persib Junior pada tahun 2005 sampai tahun 2008 silam. Lalu ia pindah ke Pelita Jaya Junior dan tembus ke skuad utama. Kemampuannya yang apik membuat Arema memboyongnya pada 2012-2013. Semusim berselang ia membelot ke Persebaya yang dilatih Rahmat Darmawan. Lalu ia kembali ke Persib pada 2015 saat dinah kodai jajang Nurjaman. Namun sempat pergi ke Kedah FA pada 2015-2016 ketika Indonesia dihukum FIFA. Lalu pada 2017 ia kembali ke Persib dan kini masih bermain dan akan menatap kompetisi musim 2019 usai sembuh dari cedera. Nomor 3. Muhammad Natsir Keeper Persib Bandung Muhammad Natsir Fadil Mahbubi Kemudian ada keeper Muhammad Natsir yang juga kembali ke Pelukan Persib untuk kali kedua. Ia merupakan pemain binaan asli Persib sejak kecil. Perjuangan untuk bisa menjadi keeper utama di Persib memang tak mudah. Natsir harus berjuang untuk mengalahkan kompatriotnya seperti Imade Wirawan. Kini Natsir selalu dipercaya untuk mengawal gawang Persib di setiap pertandingan. Termasuk ketika akan berjuang di Liga 1 2019. Nomor 4. Ahmad Jufrianto Ahmad Jufrianto resmi tinggalkan Persib Bandung. Terakhir ada Bek Kecintaan Boboto, yaitu Ahmad Jufrianto yang juga kembali berjodoh dengan Persib Bandung untuk kesekian kalinya. Direkrut pada musim 2013, pemain yang kerap disapa Juppe ini langsung menjadi jantung pertahanan andalan Persib Bandung hingga meraih gelar juara. Sempat hengkang ke Sriwijaya FC. Juppe kembali ke pangkuan Persib pada 2017. Lalu hijrah ke Kuala Lumpur FC pada 2018 per 2019 namun kini pulang lagi ke Persib. Terus ikuti update Persib Bandung dan berita sepak bola Indonesia lainnya hanya di Indosport.sekuanwasalam. Terima kasih telah menonton!